Ya Cikal, bagaimana dengan rencana deklarasi koalisi ini? Apakah sudah disampaikan oleh partai-partai koalisi yang sebelumnya menyatakan akan mendukung? Ataupun ada sinyal-sinal untuk mendukung Prabowo Subianto untuk maju sebagai capres? Cikal. Ya, Julita, menurut agenda harusnya hari ini akan dilakukan deklarasi koalisi di kubu Prabowo Subianto baik dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Kadir Sejahtera, dan juga Partai Demokrat. Dan tetapi memang hingga saat ini belum ada satupun perwakilan dari partai ini yang datang kemudian memberikan pernyataan ataupun deklarasi terkait dengan koalisi. Informasi tersebut sebelumnya kami dapatkan dari MTOFI, Ketua DPD Gerindra Jakarta, bahwa hari ini akan berkumpul di Kertanegara, di kawasan Kertanegara Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau di kediaman dari Prabowo Subianto untuk nantinya akan menyatakan deklarasi ataupun juga akan menyatakan atau penegasan mengenai calon Presiden Capres 2019 yang mengarah ke satu nama, yakni Prabowo Subianto. Hingga saat ini, kayak yang kami lihat situasinya di kediaman Prabowo Subianto ini belum ada tanda-tanda berkumpulnya mitra partai politik ini yang sebelumnya diagendakan akan melakukan deklarasi. Kami tadi mencoba menghubungi ke beberapa petinggi dari Partai Gerindra baik itu Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, kemudian juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono. Namun pesan tersebut belum dibalas sehingga kami belum mendapatkan pernyataan secara rinci. Sebelumnya juga diketahui bahwa deklarasi yang akan disampaikan dari Kubu Prabowo Subianto ini akan berdasar atau bertolak ukur dari hasil rakernas dari Partai Amanat Nasional yang diagendakan pada hari ini dan juga esok hari menggelar rakernas. Tetapi informasi yang kami dapatkan bahwa rakernas Partai Amanat Nasional ini ditunda tanpa ada alasan yang jelas begitu, Julita. Dan kami tadi, saya sebelumnya sempat menelpon Sekjen Partai Amanat Nasional dan ia menyatakan bahwa memang betul rakernas dari Partai Amanat Nasional ini ditunda belum ada alasan pasti dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan. Bahkan ini yang juga akan mempengaruhi jalannya atau deklarasi ini karena sebelumnya pertemuan-pertemuan antapartai ini sudah dilakukan baik itu Partai Amanat Nasional, PKS, kemudian Gerindra dan juga Demokrat. Kami juga tanyakan tadi ke pihak Pan, apakah masih ada kendala-kendala berarti yang bisa menunda deklarasi koalisi ini? Artinya kalau kita melihat ke belakang, pertemuan antara SBY Prabowo kemudian pertemuan juga dengan sejumlah Ketua Umum Partai seperti Presiden PKS Soeibul Iman, kemudian juga sempat diadakan pertemuan juga dengan Zulkifli Hasan. Nampaknya kalau kita lihat tidak ada kendala begitu untuk mencapai visi, misi ke depan dan kami tadi tanyakan ke pihak Pan, apakah masih ada kendala? Artinya dalam koalisi ini ada dalam tanda petik anak baru dalam koalisi ini yakni Partai Demokrat, nah apakah masuknya Partai Demokrat ini menjadi kendala tersendiri? Tetapi ia tadi memastikan bahwa secara prinsip ini sebetulnya sama tidak ada masalah dengan Demokrat tetapi memang harus ada beberapa hal yang disusun kembali Pertama adalah kontrak politik yang mungkin sudah tersusun secara kasar ini tentunya harus disusun kembali kemudian juga power sharing ketika memang nantinya koalisi ini berhasil memenangkan kontestasi Pilpres 2019, power sharing ini juga harus dibahas lebih lanjut jadi kalau kita melihat baik memang dalam visi, misi ke depan kemudian pandangan untuk membawa Indonesia yang lebih baik dalam koalisi Kubu Prabowo Subianto ini tidak memiliki kendala hanya saja memang kontrak politik kemudian juga power sharing yang harus dibahas lebih lanjut sehingga nantinya muncul kesepakatan di atas meja dan langsung bisa mendeklarasikan koalisi kemudian lebih lanjut lagi mempertegas satu nama Capres dan juga Cawapres yang nanti akan diumumkan dalam koalisi dari Kubu Prabowo Subianto ini Julita iya Cikal, jika kita melihat manuver dari partai politik ini sebelumnya Demokrat pernah bertemu dengan Prabowo ada SBY, AHI dan juga PAN dan bahkan PKS dan ada sejumlah nama yang mereka tawarkan untuk menjadi Cawapres pendamping Prabowo apakah Anda memiliki informasi siapa kira-kira nama Cawapres yang rencananya akan diumumkan oleh Prabowo dan juga partai koalisi ini betul sekali Julita nama dari Cawapres ini akan menjadi sorotan tersendiri tidak hanya dalam koalisi atau Kubu Prabowo tetapi juga dalam koalisi dari Capres lainnya yakni Jokowi Dodo juga menjadi sorotan bedanya kalau kita melihat bahwa Jokowi Dodo ini sedang mengumpulkan sejumlah pentingi partai membentuk tim sukses beda halnya dengan Kubu Prabowo Subianto yang memang masih cair pembahasannya kemudian masih alot juga tetapi kalau kita melihat memang masing-masing partai koalisi ini memiliki nama-nama tersendiri kita ambil contoh PKS sudah memberikan rekomendasi sembilan nama kader dari PKS berdasarkan rekomendasi dari Ijtima Ulama dimana muncul satu nama yakni Salim Segaf Al-Jufri yang merupakan ketua Dewan Surah PKS dan juga politikus senior dan ini sepertinya PKS cukup kuat atau bersikukuh begitu mencalonkan bahwa calonan presiden dari Prabowo Subianto ini harus dari Partai Kadiran Sejahtera mengingat juga PKS merupakan kawan lama dari Gerindera nama dari Agus Harimurti Yudhoyono dari Partai Demokrat juga ini terus mencuat meskipun dalam dua kali pertemuan politik antara Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Prabowo Subianto ini ditegaskan bahwa SBY sama sekali tidak pernah merekomendasikan AHI sebagai cawapres Prabowo Subianto tetapi kalau kita melihat bagaimana atau mencermati pernyataan-pernyataan dari tiap kadar Demokrat ini selalu memunculkan nama AHI yang didilai cukup mewakili kaum muda atau generasi milenial jadi nama AHI juga masih mencuat kemudian PAN yang sebelumnya merekomendasikan Ustadz Abdul Somad yaitu pendakwa kemudian juga ketua umum mereka Zulkifri Hasan dan sebelumnya Abdul Somad ini telah dieliminasi karena menolak untuk dicalonkan sebagai wakil presiden penamping Prabowo Subianto dengan begitu satu nama yakni Zulkifri Hasan ini masih berpulang juga untuk diduetkan dengan Prabowo Subianto dalam Bursa Capres dan juga Cawapres 2019 kita juga akan masih menunggu Julita karena ini tentunya menarik untuk disimak kalau kita melihat bagaimana keakerapan dari Gerindra dan PKS yang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi ini bukan kawan koalisi lama kemudian bagaimana dinamika masuknya Demokrat sebagai mitra baru dalam koalisi ini juga merekomendasikan nama meskipun dalam dua pertemuan tidak dipertegas nama-nama tersebut kemudian Partai Amanat Nasional juga merekomendasikan nama kita tunggu apakah nantinya sejumlah pertemuan-pertemuan ini dapat menghasilkan atau kesepakatan satu nama yang akan diambil sebagai penamping Prabowo Subianto mengingat batas waktu pendaftaran untuk Capres-Cawapres 2019 ini tinggal menunggu hari tanggal 10 merupakan batas waktu akhir dan ada beberapa keterangan ada yang menyebutkan bahwa deklarasi Capres dan Cawapres dari Kubu Prabowo Subianto ini akan dilakukan tanggal 8 bulan 8 tahun 2018 ini ada cantik begitu kemudian ada yang mengatakan juga last minute atau injury time nantinya kalau kita melihat dari Twitter dari sejumlah politisi dari partai-partai tersebut ada yang menyebutkan tanggal 10 ada yang menyebutkan tanggal 9 didamikan seperti ini tentunya untuk masih tulus menarik untuk di Cina kita juga akan menunggu perkembangan langsung dari Ketanegara Jakarta Selatan apakah nantinya deklarasi Capres dan juga deklarasi koalisi akan diumumumkan pada hari ini Julita selamat menikmati selamat menikmati